Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hafiz Halo selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali ya di acara IG Live Foodies hari ini Hari ini kita akan mengundang Mas Koko Hadiono Untuk kita ngobrol-ngobrol ya diskusi tentang Bagaimana nih Dalam masa new normal ini Kita bisa mengembalikan bisnis kita Itu untuk bisa kembali Seperti dulu ketika Sebelum COVID melanda kita ya Di Semua belahan dunia Atau di seluruh Indonesia dan mungkin saya yakin Teman-teman semua yang Indonesia Juga pasti kena dampaknya Dan sekarang udah Sepertinya PSBB juga di beberapa kota Sudah mulai Dihilangkan Di sini Dan ini peluang banget buat kita nih Untuk bisa reborn lagi ya Di masa-masa yang baru ini Di masa new normal Ini Saya tunggu Mas Koko ya Sebentar Cek Oke Dari Jogja hadir Mas Suki Halo Mas Suki Dari Malang Dapur Babasya Kita tunggu sambil nunggu Mas Koko masuk Diskusi kita hari ini sebenarnya ini ya Series dari nanti Di bulan Juli Tanggal 16 Juli Masih bulan depan Ini Mas Koko akan mengadakan Satu Workshop ya Workshop webinar live Yang membahas bagaimana Lebih detail Lebih lengkap Tentang bagaimana menaikkan Omset dan profit di base kuliner Nah ini hari ini Kita ngobrol-ngobrol juga Ke Mas Koko Untuk dapat Ya sebagian lah Sebagian dari semua Yang itu bukan di sharing Di acara workshop Di tanggal 16 Juli Nanti Ini Kayaknya udah masuk Sebentar Oke Sebentar Saya cek Oke Ini Halo Ini sound systemnya mantep Ini mas Ini sebelum kita mulai mas Ini kita Sapa dulu ya teman-teman Foodpreneur selur Indonesia ini Jadi Saya ulang Selamat malam semuanya Ini Mas Koko udah hadir ya Jadi kita sebentar lagi Akan langsung mulai aja Diskusinya Tapi sebelumnya Saya coba akan Ulang ya Jadi hari ini Saya Foodist Itu mengundang Mas Koko Untuk kita Membahas Topik Berhubungan dengan Sales ya Mas ya Karena kan Saat ini kondisinya itu Udah Sebenernya sudah Menuju Ke kondisi normal lagi ya Mungkin orang-orang Banyak di luar tuh Ngomongnya istilahnya New normal Ya Ya mungkin dulu selama Mungkin tiga bulan itu Masa-masa Kita defensif ya Ya sekarang kayaknya Masa defensifnya Udah mau berakhir nih Mas Kita harus mulai agresif lagi Saya udah keliling-keliling gitu Kalau di Bandung itu Udah rame ya Udah diberapa-berapa padat Bahkan tadi Saya lewat beberapa outlet Saya juga sempat lewat juga Tadi beberapa cafe Saya lewat juga tadi Abnormal juga Ternyata Udah penuh mas mobilnya Ini kayaknya udah pernah lupa nih Covidnya nih Nah ini kan Satu sinyal ya Pertanda yang cukup bagus Sebenernya Untuk kita Semua para Pebis kuliner ini Bisa Mulai mempersiapkan diri lah Dimana dengan kondisi Yang baru ini Kita bisa Menurut strategi Tapi Strategi juga harus Bener-bener di prepare ya Hoto-nya Dan sebagainya E2Z-nya Segala macem Ini Kalau bisa Kita Bener-bener persiapan Dengan matang lah mas Nah di Hari ini Sebenernya saya pengen Tanya banyak sih Ke mas Koko ini Gimana mas Sebenernya Apakah Pada saat Kondisi new normal ini Kita Jalan-jalan aja Gitu Dengan Udah Buka toko Jualan Atau sebenernya Ada apa ya Ada satu pendekatan Yang lebih sistematis Atau lebih Gitu ya Untuk bisa kita Masuk ke era Yang baru ini Dengan cara yang Lebih baik Gimana mas Kira-kira mas Oke Makasih Ya jadi Memang Ya saya pernah Lewat krisis-krisis Juga sih Tahun 98 lah Cuman Yang ini emang Sudden death nih Agak beda Sudden death Di kesehatan Artinya Nyawa Mati-mati Beneran Ruangnya Sudden death Di ekonomi Atau bisnis Gitu Yang Kita Siap Atau memang Gak kuat Gitu ya Fundamental Financialnya Gak kuat Ya Mati juga Gitu Jadi ini Sudden deathnya Sudden death Yang bener-bener Dari segi Kesehatan Iya Dari segi Financial bisnisnya Iya juga Gitu Nah memang Tadi kan pertanyaannya Ini sudah Ya kita sudah Tiga bulan Ya lewat Gitu Nah ini Sudah mulai ada Kelonggaran Gitu ya Ini apakah kita sudah Bisa balik ke normal Atau bagaimana Gitu Nah kecataannya Memang gak sama sih Gitu Dari Kota ke kota itu Kalau saya dengar Cerita-ceritanya Bantuan-bantuan Bantuan-bantuan Gitu Gitu Kalau jalanan sih Kayaknya rame Memang gitu Tapi kalau Misalnya Mall Gitu ya Gitu Belum juga Gitu Belum Tadi saya dapat Foto-foto Dari Citos Masih kosong Oh Masih kosong Mas Citas Tapi sudah buka hari ini Mas Jakarta Ya sebetulnya kan Sudah dari tanggal 15 Kemarin Itu Mall Oke Dan Dan Utamanya Restoran Sudah boleh Dengan Protokol Kesehatan Yang Penekanannya Ada di Physical Distancing Bahwa Hanya boleh 50% Itu Nah Rupanya Gencar juga Mall itu Dalam Mempromosikan Bahwa Tanggal 15 Akan buka Gitu ya Itu ada 80 mall Di Jakarta Dan sebagainya Gitu Tapi Dengan video Segala macem Protokol Protokol Segala macem Kayak Apa itu namanya Touchless Gitu Masuk Live Tadi kemarin Saya sempat ke airport Masuk live Juga udah Gak ada pencet-pencet Lagi Udah pakai kaki Pencet Iya Pakai kaki Bintu Jadi Udah Lantai berapa Tinggal pencet aja Lantai 1 Udah 2-3 Oh gitu mas Harus nyoba nih Saya ini kayaknya Jadi udah Cukup prepare Lagi Ini ya Gitu Tapi Angka-angka Data-data Yang dipaparkan Di TV Setiap hari Itu Gak 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 justify Untuk orang Bisa Leluasa Keluar Gitu Nah Saya gak bagi nih Customer kita ini Sosial kelasnya Menjadi tiga Sosial Pertama Itu upper class ya Itu A Kelas itu ya A B itu Mereka sih Udah bosen juga Di rumah Kepingin keluar Gitu Terbukti Di grup-grup itu Ada yang Wah udah boleh nih Udah boleh gitu Tapi begitu ada Apa tuh Nama Harus Scan barcode Gitu Ya Untuk tracing kan Nanti Kalau ada Ambo Terus Di sana ada yang Kepapar Wah ini kita di Uber juga Habis itu Jadi itu yang membuat Keraguan Terus ada Di TV juga Yang di interview Itu kemarin Di TV One Ada yang bilang Malah Ya Kalau Anda Belum Kalau Anda itu Mau ke mall Ada yang dituju Untuk beli Boleh lah Tapi kalau untuk Refreshing Itu mungkin Jangan dululah Ya sepilah Malnya sepinya Gitu Nah ini Sepaknya ke Kita nih Yang ke Business Culiner Gitu kan Nah Kuliner kan Pertama Udah bukanya Pakai Limitation 50% Kedua Mallnya sendiri Karena kalau di mall Itu memang Tergantung dari mallnya kan Karena kita hanya Membelokan orang Yang masuk ke mall Kita belokan ke Ordat kita Capture rate lah Itu berapa persen Dari orang Traffic mall itu Kita belokin Di sales kita Kalau freestanding Lain lagi Kita datengin mereka Gitu Nah Jadi yang freestanding Ada drive-thru nya Apa itu ya Sekarang Merdeka dia Gitu Iya Saya kalau Let mek di itu Ngantri terus Mas Ya itulah Apa itu Jadi Maksud saya Begini memang Kita Mesti Untuk supaya Kita ini Gak masuk Ke dalam Ke bisnis Atau Apa ya Ya entrepreneur Yang college Nanti Gitu Kita harus Realistik Benar Gitu Realistik Itu maksudnya Kita hitung Benar Bahwa Memang sekarang Ini Kenyataannya Belum Semua Confident Tadi saya bilang Level A itu Dia pengen keluar Tapi dia Tentutannya tinggi Banget Protokolnya Harus Terkot Karena Ekspektasi Orang kelas A itu Tinggi juga Jadi dia Kalau melihat Gak proper Dia mesti komplain Dan Mending Kaja deh Gitu Nah Kelas B Kelas C lah C plus Menengah itu Juga udah bosen Udah kepengen keluar Tapi masalahnya Gak semua orang Spending powernya kuat Gitu Sehingga Kalau dia Biasanya jadi Heavy user Sekarang jadi Medium user Atau light user Malahan gitu Terus yang kelas C Gak pernah di rumah Yang kelas Eh sorry Kelas C C D lah gitu ya Itu gak pernah di rumah Yang kelas lower Karena memang Daily Yang Memang Income hari ini Itu Itu gak pernah di rumah Dia memang harus keluar Mencari makan terus Itu Mereka Bahkan Physical distancing aja Gak sadar gitu Gak Gak aware Saya lihat sendiri Makan mie gitu Satu bangku Duduk aja Ini yang Agak prihatin nih Tapi Ada beberapa Macam Nah kita Kalau kita punya Bisnis Kita kan Mesti ngukur Bisnis kita itu Kelas yang mana Untuk siapa Untuk kelas C D Gitu Untuk kelas B Atau untuk kelas A Gitu Oke Jadi Itu yang kita tahu Halo mas Ewo Amin behaviornya Itu yang saya maksud Kita harus realistik juga Kalau kita Bukanya Langsung vulgar Buka gitu Mereka Gak dateng Ya percuma juga Gitu Kita sudah Persiap Pembuatan baku Wiss juga Rugi lagi Habislah cash flow kita Sebaliknya Kalau kita Berani juga Juga Bener juga Gitu Padahal kita Memang Makanya Yang Yang bagus Adalah Bener-bener Di plan Gitu Bahwa Kita akan Buka Seperti apa Yang benar Itu Hitung-hitungannya Gimana Nah itu yang Nanti saya share Juga Hitung-hitungannya Plan A Plan B Plan C Gitu ya Sehingga Kita bener-bener Bisa Menjalankan Dan Apabila Terjadi sesuatu Itu kita sudah Activate plan B Activate plan C Jangan Gitu Nah itu sih Jadi Rasional itu Sistematis itu Memang Kita ukur Kemampuannya kita Berapa Dan Demandnya itu Seberapa Gitu Jadi kita Gak boleh Agak Apa itu Boros ya Atau agak Nekat gitu Karena kita Sudah M&T Gitu Sudah Ini Sudah Buka Ayo Buka aja Nah Itu Ada Dimensi lain Juga sih Dimensi brand Ini Ada Soalnya Ini yang Apa itu namanya Brandnya Kena Kan soalnya Begini nih Kalau yang Kepapar orang Itu namanya Diarensiain Tapi kalau Yang Kena itu Karyawan Dari Toko ini Atau Restoran ini Apa itu Restoran Diumumin Oh Bahaya Itu ya Sama Reputasi Pribadi Brand Beses juga Reputasi Bahwa Itu Nah itu Viral kan Jadi itu kan Tapi itu Damage controlnya Mahal banget Misalnya Yang kena Itu Misalnya Terus dituruh Tutup 14 hari Nah itu untuk Recover Apa itu namanya Namanya lagi Itu bahwa orang Pikir bahwa Jangan dulu lah Jangan ke brand itu Si brand A ini Kemarin ada yang kena Gitu kan Itu kalau Outletnya cuma 1 Kalau outletnya 30 Wajar gitu Itu kan Mereka siap gak Bahwa Bagaimana Seandainya terjadi Seperti itu Dia bisa Memakai komunikasi Yang bagus Sehingga Bisa melokalisir Gitu Masalah Jadi kejadian Di Bandung Tok gitu Jadi bilang bahwa Ya benar bahwa Outlet kami Di Bandung Terjadi kayak gini Outlet kami Kami tetap Senantiasa Menjaga Dan outlet kami Di luar kota Semua tetap aman Tetap buka Tetap menjaga protokol Misalnya gitu kan Jadi orang Providen Nah itu Protokol yang Disiapin gak Sama Ke pebisnis-pebisnis Jangan kaget-kaget Soalnya Tiba-tiba Ada terus Gak siap Itunya kan Gak bisa komunikasi Keluar gitu Nah karena sekarang kan Cuma second Hitungannya gitu Begitu ada yang Kejadian Kita foto Viral Udah Nah ini Kita harus siap Senjata ini Amunisi itu Supaya Brain protection Kita ini Berjalan juga Itu sih Oke 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 sebelum ini Dilanjutin Ini suaranya jelas gak Teman-teman semua Atau tadi sempat Putus-putus Saya coba Sedikit Rekap ya Mas ya Jadi Untuk Menjawab bahwa Gimana sih pendekatan Ketika kita akan Memulai nih Di new normal Itu yang pertama Jangan Terburu-buru langsung Pengen Agresif juga ya Jadi tapi kita harus Menghitung dengan Seksama Dengan beberapa Skenario ya Dan tergantung Market yang kita Yang kita Kejar juga Jadi Apa namanya Pelan-pelan Kita hitung Misalkan kebutuhan Bahan bakunya Bener-bener dipediksi Jangan sampai Karena udah terlalu Semangat Terlalu percaya diri Sama perubahannya Yang terjadi Malah nanti Gak pas ya Costnya udah keluar banyak Tapi salesnya Belum sesuai Dengan kita pediksi Jadi nanti Kita Coba nge-develop Salesnya itu Jadi bertahap Itu ya pas ya Yang pertama Yang kedua mungkin Selain kita bicara Masalah sales Ini kan Kondisi yang Bener-bener sangat Sensitive Dantan-dantan Jadi Bener-bener Protokol untuk Menjaga brand Itu bener-bener Harus diperhatikan Yang sampai Istilah kalau Mas Koko Sering cerita Namanya Masuk ke kondisi Brand hell Tujuannya Pengen Naikin Sales Pengen Bangun brand Tapi karena Kesalahan kecil Contoh Misalnya tiba-tiba Kita gak Memperhatikan Protokol Covid Dan sebagainya Sempat ada Kejadian aja Kena Ada salah satu Konsum Yang kita kena Covid Dan ditutup sebar Ke masyarakat Itu malah Akan ngehancurin Brand kita Jadi Niatnya pengen Buru-buru Dapat sales Malah jadi Hancur Banget Jadi Kondisi protokol-protokol Itu mungkin ya Tahap kedua Yang mungkin kita harus Perhatikan juga Ketika kita akan Memasuk ke era yang normal itu Seperti itu kira-kira Mas ya Nah ini ada yang Ada yang menarik lagi Dalam Pikiran saya Mas Tadi pas denger kondisi Sebenarnya kondisi Kita saat ini Kan Yang namanya Apa namanya Sales Tadi pas Lu bilang Udah ngalami Berapa kali Kondisi Krisis Mungkin ketika di McDonald Itu satu Bentuk korporasi Mas ya Itu kan mungkin Punya satu Mekanisme Atau Strategi Yang mungkin Sudah Ter Apa ya Teruji Teruji Dengan waktu Yang mungkin Dulu McD udah Berapa puluh tahun Berdiri dengan Berbagai kondisi Kondisi yang Plasis yang cukup Banyak di seluruh dunia Ini Kira-kira Ada gak mas Pembelajaran Yang mungkin Bisa diambil Oleh teman-teman UKM nih ya Dari perusahaan-perusahaan Besar Yang Aplikable ya tentunya Yang ini bisa dipakai nih Gimana sih Biasanya mereka itu Membuat Satu action-action Dalam kondisi After crisis Seperti apa mas Saya kira-kira Bisa diduplikasi Sama teman-teman UKM Ya jadi begini ya Ya saya Berada di Dua Tempat sekarang nih Pernah di Corporation Pernah di UKM Jadi bisa Membedakan Benar gitu Apa Ininya Perbedaannya Nah Kalau Corporation itu kan Sudah pasti Mereka itu Berjalan Dengan planning Jadi Planning itu 3 tahun Pernah itu Sudah ada Planning itu Tahun ini harus berapa Begitu Tahun lalu berapa Ini Bukannya UKM Gak begitu UKM ada yang begitu Juga gitu Yang sudah sampai lah Sudah sampai begitu Tapi ada yang belum juga Dan banyak yang belum sih Karena dia Jumlah koalami Sebetulnya banyak Itu kan Mereka Levelnya lain-lain Ada level entry Atau start up Ada middle Ada yang sudah gede Nah Corporation itu Benar-benar Gini Karena Ada Ada prinsip Yang gak beda Kalau corporation itu Prinsipnya Yang profesional itu Sebenarnya It's not our money It's a company money Nah Kalau Owner kan It's my money Duit gue Jangan lo main-main Tapi kalau Corporation Bukan duit Maksudnya itu Mereka itu Dalam mengambil Keputusan itu Bisa berani Asal Justify Gitu Sekarang Biasanya Halo Pak Soko Mas Mas Maaf Mas Kita potong Ini ada Ada Katanya Minta dideketin mic-nya Mas Supaya lebih jelas Mas Terlalu jauh Jadi mungkin Supaya jelas Suaranya Sorry mas Dipotong Ya oke Nah ini jelas Suaranya Oke jadi gini Corporation gede Perusahaan gede Semalah itu Yang level global juga Yang Indonesia juga Yang gede-gede itu Mereka kan selalu Setiap tahun itu Harus ada peningkatan Gitu kan Jadi same store Sales Apa same Pokoknya budget itu Tiap tahun harus ada Single digit Atau double digit Ada Nah tahun ini Udah pasti kan Mereka dalam membuat Strategi Sekarang ini Satu tahun 2020 Ini Mungkin dari awal Sudah dipatok bahwa Mereka harus Positif Katakanlah double digit 10% lah gitu Nah Kuartal pertama Udah kejegal nih Sama covid gitu Ya hanya Cuman januari doang aja Tapi februari Maret Itu anjlok Nah sekarang Sudah masuk ke Kuartal kedua Kedua juga gitu Atau dia Banding dengan Tahun lalu Nah Itulah yang saya maksud Strategis itu Mereka juga melakukan Bahwa 10% nya itu Kalau belum ada Ketok palu Oleh adjust Tidak boleh dia adjust Artinya dia harus Tetap kejar Di semester 3 dan 4 Itu kekurangannya Di ini Di semester 1-2 ini Gitu Itu yang Harus tetap 10% plus Gitu Nah itu Yang membuat Apa Yang mereka akan Lakukan Itu benar-benar Kalau corporation Dia langsung Lihat benar-benar Kondisi kita Dimana sekarang ini Kalau misalnya Kan yang plus itu Gak hanya Sales doang Profit juga kan Gitu Yang dulu saya pernah Kita harus Nyelapain kapalnya dulu nih Kapal gedenya Harus diselamatin Gitu Nah untuk bisa Nyelamatin ini Gimana Karena nyelamatin ini Kan Pertama paling mudah Adalah cut cost kan Saya rasa semua Juga ngelakuin sekarang Gitu Tapi cut cost yang Kayak gimana Yang tadi saya bilang It's not our money Gitu Corporation itu Gak punya hati Gitu Jadi Pokoknya Kalau saya mau Berkurang sekian Sekian Kalau itu harus Meluarin Atau PHK 1.500 karyawan Ya sudah Itu Itu saya kerjain dulu 1.500 karyawan Itu memang kayak gitu Tapi kapalnya gede Dengan catatan Kita ngomong Kalau nanti kondisi Baik Baik Ya kita akhir lagi Gitu Tapi sekarang kita Nyalamatin kapal yang gede Nah itu Dia lakukan Duitnya ada Untuk itu Termasuk Diitung juga Untuk Ini kalau sudah Ada penghebatan Duitnya Dialokasi kemana Supaya kita Bisa Bisa naik lagi Dengan Kondisi yang Krisis ini pun Gitu Nah itu Dulu Karena Anda Ternyata cerita Bahwa saya ada Paket nasi itu Timbulnya Di masa krisis dulu Dan kita bisa Paket nasi yang Panas itu ya Mas ya Iya Itu gak ada yang Pasang TV Kita pasang TV sendiri Karena itu Kita pengen Mengalokasikan Uang yang kita Saving-saving Untuk sebagian Promosi Marketing Karena itu Yang bisa Ngedatengin orang Dan Koperasen tugasnya Ngebalikin orang itu Lagi gitu Nah itu Itu kita Planning Habis-habisan Sehingga Ya Alhamdulillah Waktu itu Berhasil Termasuk Menciptakan Ayam crispy itu Yang dulu ya Gak ada McDonald Di Indonesia Walah crispy Crispy yang model Kayak sekarang ya Gitu Itu gak ada Itu kita ciptain Gara-gara Ya itu kita Harus bagaimana nih Gitu Nah ini yang Perusahaan besar Lakukan Itu benar-benar Replanning Gitu ya Dan Kontingisi Plan-nya apa Yang saya bilang tadi Plan A Plan B Plan C Kalau ini gak berhasil Plan B Diaktifasi Plan C Diaktifasi Gitu Nah ini yang Membuat Setelah ada Plan Ya sudah Tinggal eksekusi Aja Gitu Apa itu namanya Gitu Apa itu Semua tim Harus fokus Kesitu Jadi Kalau UKM kan Kadang-kadang Janganlah Ini Mesti harus Apa itu namanya Jangan PHK dulu Atau Ini sodara Ini apa Kalau itu gak ada Sudah Nah Harus dibedain juga Kayak Misalnya Antara yang Public listing Public listing Sama enggak ya Gitu Ada lagi Ya Kita dengar ya Kita KFC itu kan Public listing Tuh Jadi Momen langsung GFC close 100 restoran Gitu kan Gitu Wow Ya Ya Kemarin Padahal Mereka memang Harus begitu Karena itu Apa itu namanya Public listing Dia harus membuat Financial Story-nya itu Apa itu namanya Logic gitu Ya Kalau misalnya Dengan kondisi Yang seperti ini Ya memang harus Itu top aja Untuk cut loss kan Gitu Kalau cut loss Kalau misalnya Enggak ditutup Kalau itu Kerugiannya Sepuluh Tapi kalau Kerugiannya jadi Lima Itu jadi bagus kan Nah investor Suka Sehingga Sahabnya Tuh gitu Gitu Tengah Kita lihat TV kan Boeing Merumahkan 3000 Karyawan Pilot Segala macam Itu memang Untuk Financial-nya Supaya bagus Gitu kan Dan Confident-nya Apa itu namanya Investor Jadi Jangan kaget Di seluruh dunia ini Bursa efek itu Masih bisa naik juga Padahal kan Sekarang Kondisi-nya Dia turun Tapi dia masih naik Kok bisa Jadi mungkin Pembelajaran Buat teman-teman UKM Yang kita bisa ambil Dari Perusahaan Perusahaan Yang korporasi besar Itu adalah Mereka selalu membuat Namanya perencanaan Jangan panjang Dan Biasanya perencanaan Gak cuma satu planning Tapi mungkin Satu dua tiga planning Satu Dan yang berikutnya Mungkin Tidak terjebak Dalam kondisi yang panik Jadi karena mungkin Semuanya sudah Di planning Dengan Ada plan satu Plan dua Plan tiga Dan mungkin dengan Simulasi-simulasi Angka-angkanya Dan semua kondisi Kalau misalnya sales-nya Drop 50% Lalu gimana Sales-nya drop 30% Gimana Kalau sales-nya tela naik Walaupun 20% Itu semua sudah ada Skenaryonya Dan itu disiapkan Dalam Nanti tinggal Eksekusinya Semua disiplin Ngikutin planning Jadi itu mungkin Yang bisa Kita ambil Sisi-sisi Yang mungkin bisa Kita informasi Di teman-teman UKM semua Karena Belajar dari kondisi COVID Semua bisa terjadi Di apapun yang terjadi Dalam kondisi yang sangat Tidak terduga Jadi Alangkah baiknya Dengan kita memulai Saat ini Dalam kondisi New normal ini Semua bisnis Mulai Jangan hanya Kepatok Hanya satu plan Atau satu skenario Bisnis Tapi kita buat Skenario yang banyak Sehingga Kalaupun apapun yang terjadi Nanti Mungkin 30 bulan 6 bulan lagi Setahun depan Kita sudah siap semua Tinggal eksekusi saja Jadi tidak panik Pasti tidak kaget-kaget Sama kondisinya Bakal ada Oke mas Nah ini ada teman-teman Beberapa pertanyaan Teman UKM nih Nah ini kan Kondisi krisis ini Cukup mengerikan ya Tidak cuma Perusahaan-perusahaan Besar saja Yang kena Ya kalau Ada beberapa brand Juga yang Sampai tutup Operation sebagainya Tapi ini UKM juga banyak Yang kena dampaknya mas Jadi Mungkin ketika ini Kita memulai Lagi kondisinya normal Gak semua itu Dengan Full amunisi lah Gak ada ya Amunisinya udah tinggal Seadanya ini Ini Gimana mas Caranya dengan Kita nih Sebagai UKM nih Mau coba bangkit Tapi amunisinya Seadanya ini Gimana supaya nanti Bisa balik kuat lagi Dan bahkan malah Hasilnya lebih bagus Lebih baik sebelumnya Ini kira-kira Trik-triknya apa mas Mungkin gak sih Hal itu Gitu loh Ya itu tadi Bahwa Kita kan sudah Mungkin ada Ngejalanin Bisnis UKM ini Ada yang Baru setahun Ada yang udah dua tahun Ada lima tahun Ada sekuluh tahun Gitu kan Udah afal sama Customernya gitu Ya Kebutuhan Jadi ini Kira-kira ya Kira-kira aja Yang bisa survive itu Adalah yang benar-benar Mengenal siapa Customernya Padahal Sekarang berubah Behaviornya Gitu Saya bilang New normal New normal itu Bulan Maret Minggu ketiga Sejak Sediomomin Ada COVID Saya udah ngomongin Mengenai new normal itu Karena new normal itu Ada dua Satu natural Satu by design Yang natural itu Ya Itu lah Kayak misalnya Dulu gak ada Handphone Sekarang ada handphone Dulu ada Apa itu namanya Handphone gak bisa Bicara motor Sekarang bawa foto Itu Itu new normal Sebetulnya kan Kalau sekarang orang Ya 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 Karena pocket Malah gak normal Gitu Ah norok banget tuh Udah ada HP di kamera Masih banyak pocket Malah dikituin kan Gak normal Iya Normal yang natural Gitu Nah sekarang ada Normal by design Itu kayak dulu Ada protokol Keamanan Misalnya mau masuk Apa hotel Mau masuk Mall Diperiksa-periksa Apa tuh Keamanannya Mobilnya diperiksa Itu akibat dari Bom itu kan Gitu Itu Itu new normal itu Akhirnya kan biasa Awalnya juga Gerah juga kita Diperiksa-periksa Habis itu Oke Nah ini kesehatan juga gitu Wah kita disuruh Discan-scan gitu Itu kan gerah juga kita Wah data gue Masuk ke situ Segala macem gitu Tapi lama-lama juga Ntar biasa juga itu Gitu Kalau udah jadi keburuhan Apa gitu Sudah Itu jadi new normal Tapi itu by design Karena Pakai aturan Gitu Ya Sekarang Siapa yang berhasil Mengetahui Perubahan Customer-nya Bisa mengerti Apa yang diputuhin Customer dengan Kondisi yang baru ini Itu yang survive Karena awalnya Mereka membuat Bisnis Memulai bisnis Ini UKM ini Mereka juga Research-nya begitu Wah mahasiswa itu Perlu tempat nongkrong Buat wifi Itu kan Daripada di rumah Dia kos-kosan Dia bete ya Kita kasih tempat aja lah Gitu Nah Itu kan research-nya gitu Masalahnya sekarang Mahasiswa Itu Masih belum bisa Tuh gitu Atau belum balik Itu Atau Ya karena Belum mulai Perkuliahan lagi Apakah itu Masih di rumahnya Orang sekarang Online itu bisa Dari mana aja Gitu Sehingga kan Berkuliah Nah sekarang gimana nih Kalau misalnya Target-nya itu berubah Apakah berubah Target market Atau target market yang ada Dia drive Untuk berubah Gitu Dikasih lagi Satu Fenomena baru Gini Nah ini makanya yang Kondisi ini akan Memfilter UKM-KM itu yang Mungkin yang Me too Gitu ya Ikut-ikutan itu Gak ngerti gitu Ya Apa Numpang Numpang apa ya Numpang Trend aja gitu Tapi yang benar-benar Mencoba Desain Mengunjian konsep Bahwa Oh Mahasiswa ini Perlukan gini Keluarga ini Perlukan gini Apa gitu Itu dia justru yang Bisa survive nanti Ya Setelah Covid ini Gitu Ini langsung Bisa aja Pokoknya yang siapa Yang fleksibel Bisa Nah fleksibel yang Seperti apa Itu tadi Mengerti Karena kan Orang perlu makan Fregoran perlu makan Tapi Kan Sekarang Gak connect nih Dengan situasi Kayak gini Gak boleh dateng Gak bisa Tapi Habis ini Mereka Habitnya Berubah gak Siapa yang bisa Cepat Menangkap Habit yang baru Ya dia yang Survive tuh Gitu kira-kira Jadi sebenarnya Balik ke konsep Teori dasar Marketing ya Intinya sih Needs Worst Expectation Tinggal Mau kondisi Sebenarnya mau kondisi Krisis Atau gak krisis Kan namanya Needs War Expectation Berubah Cuman bedanya Itu kalau kondisi Krisis itu Mempercepat Dan membuat Lebih ekstrim Perubahannya Tapi Siapapun Mungkin Pebisnis Teman-teman UKM Yang bisa Menangkap Perubahan Perubahan Needs War Expectation Dan bisa Mendelivery Itu yang nanti Akan jadi pemenang Kira-kira seperti itu Ya mas ya Jadi kuncinya Memahami Perubahan Konsumen kita Sebenarnya ya 98 Nah ini ada menarik Mas Ya dulu Saya ulang 98 dulu kan Kita ada perubahan tuh Orang Spend-move-nya kurang Kita bikin paket Ayam Nasi Coca-Cola 5.000 Wah Udah komplit Itu kan Itu jadi orang itu Kayaknya udah Kalau saya spend 5.000 Gak malu aja Gitu Karena udah umum ya Jadinya ya Pada waktu itu Gak malu Kalau 5.000 masih makan Wah minumnya berapa Ntar gitu kan Tapi Begitu udah paket Pisa main kan Nah Disitulah Jadi Nah ini siapa nanti Akan akan muncul Apa itu namanya Pendobrak Pendobrak baru nih Nanti Ya Wah menarik mas Berarti kan kondisi New normal itu Apalagi kondisi krisis Kayak Kemarin itu kan Gimana ya Semua kayak Start from zero ya Semua dibalikin ke titik 0 semua ya Apakah itu Pemain lama Pemain baru Pusat-pusat kecil ya Dan ketika semua Seolah-olah dibuat Jadi titik from zero Kalau balik ke tadi Mas Koko Ceritain Berarti kan Ada possibility Munculnya namanya New rising star ya Jadi rising star Terisal yang terbaru Dari teman-teman YKM ini Mungkin yang Nanti akan Bersaing ya Atau bertengger Di sebelah pemain-pemain lama Yang dulu mungkin Jagonya sebelum covid Sekarang malah mungkin Jadi kondisi Seimbang Buat new soul itu Kayaknya Kemungkinannya Cukup ada ya Kalau masaknya Gimana nih kondisinya nih Setelah after covid ini Untuk adanya rising star Jadi begini Kan ini nanti akan Ada banyak yang terfilter ya Yang kuat lah gitu Akhirnya tutup Tapi yang survive ini Termasuk sekarang itu Banyak yang sudah Curi start gitu Ya 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 Bikin plan Udah bikin konsep baru Ah ntar ini Kalau udah apa ini Gua launch ini lah gitu Pasti ada sekarang nih Udah begitu Nah ini juga Yang nanti Tanggal 16 Saya share gitu Bagaimana Kita ini Mempersiapkan itu Karena kan Sekarang masih Ragu-ragu lah Tanggal 16 kan Udah julan Juli ya Pertengahan Juli Itu akan ketahuan Bahwa Ada second wave Pemanggak covid ini Gitu kira-kira loh Karena Menurut saya sih Harusnya sekarang Naik Jadi 1.500-2.000 Habis itu Turun Turun Juli Kalau udah trendnya Turun terus Yaudah Itu kita kayak Australia Kayak New Zealand Gitu lah Yang sana Tapi kalau belum Emang agak Agak rumit ini Tapi Sekali lagi tuh Akan ada tuh Pasti racing star baru Itu yang Sekarang pun Dia sudah Gak berhenti nih Apa tuh namanya Inovasinya gak berhenti nih Udah dari nature-nya Dia tuh Nah gue mau bikin gini Ah ntar Ah ntar Udah begitu tuh Nah itu dia juga Bahwa saat ini Saat yang kita Ya kalau kita kemarin Gak rapi Gak apa gitu Kita Re-evaluasi aja Apa yang belum Beres itu Nanti pas Mulai lagi Udah Udah curi start kan Udah langsung saat gitu Termasuk Inovasi-inovasi baru gitu Iya Jadi opportunity-nya terbuka banget Mas ya Kondisinya saat ini ya Ini buat temen-temen UKM nih Food trainer ini Sebenernya ya Saatnya lah Untuk nyali di tikungan ya Akhirnya seperti itu bahasanya ya Karena Karena yang makan gak berkurang Iya Orang yang perlu makan itu tetap ada Tapi yang jualan Berkurang Nah itu yang Gimana Yang Mana nih Kan juga tadi yang saya bilang kan Kelas A Kelas B Kelas C Itu Itu kita mau yang mana nih Gitu Iya Berarti ya Sebenernya sih Kondisi ini malah Harusnya jadi memotivasi ya Buat temen-temen Pebisnis Food trainer semuanya Malah harusnya tambah semangat Kayak tadi Persaingan saat ini Jadi semakin Istilahnya Banyak yang berguguran Mungkin kemarin Jadi mungkin persaingan lebih luas Dan customer-nya masih eksis ya Nah tinggal Bisa gak kita Nangkep perubahan Needs worth expectation tadi ya Kalau misalnya tanya-tanya bisa Ya Bisa jadi racing star baru ya Bisa nya akan muncul nih Mungkin Apa Kopi Kenangan-kopi kenangan baru Apromol baru Dan sebagainya Ini peluangnya Besar sekali ya Dia pasti mikir Gitu Caranya saya lebih Kan inovasi itu Kriterianya itu Bagaimana saya nanti Lebih efisien Lebih cepat Kurah Lebih efektif Itu kan Itu kan inovasi itu Iya Iya Kalau saya 20 kru Gwisah gak saya Dengan 12 aja Akan kayak gitu tuh Itu yang membuat Siapa yang bisa Melewati masa krisis Itu pasti lebih tough Gitu Iya Ini perlu Kekuatan Motivasi nih Supaya Semuanya Tahan banting ini Nah ini Saya itu kan Sempet Kita sempat diskusi Mas ya Beberapa waktu Kemarin itu Dan ada beberapa Juga Saya diskusi sama teman-teman Saya Sering mendengar Istilah yang namanya Operational Driven Atau marketing Marketing Driven Dimana Ketika kita bisa Memahami Hal ini Punya Satu cara Untuk bisa Namanya Ngejagain Sestis Sestain Mungkin ini Bisa dijelasin nih Mas Menurut Penelan Mas Apakah sebuah Bisnis kuliner itu Baiknya itu Apakah marketing Driven Apakah Operation Driven Atau Dimix Seperti apa Sehingga Ketika Menjalankan Strategi Atau Menjalankan Bisnis kuliner Ini Kita bisa Ngejaga Keseimbangan Sama sustainability Bisnisnya Mas Ini kira-kira Gimana Menurut Mas Biasanya itu Kalau Masih UKM Perusahaan Masih kecil Kan kita Masih Rame-rame Ngurusin Semuanya Ini kompak nih Nanti kalau udah Corporation Wah Itu mulai Udah silo itu Sendiri-sendiri Marketing Ngomongin sendiri Operation Sendiri Finance Sendiri Purchasing Gitu tuh Itu yang Membuat Seorang CEO Atau Di-challenge Bener bahwa Bisa gak dia Bertindak Sebagai Karet gelang Ngaretin Semuanya Kalau enggak Mesti Jalan sendiri Nah marketing Driven Itu Ya begitu Sukanya Marketing Bayar Research company Bayar Segala macem Punya Data sendiri kan Dia mengolah datanya Kemudian Dia keluar dengan Konsep Wah Yang cocok adalah Begini Sekarang kebiasaan Orang gitu Trendnya udah berubah Kita harus gini Dia bikin marketing Strategi Kala dia Operasinya Kakak dia aja Operasinya Tak tahu Kok ada Kayak begini Promosi Kayak begini Dia gak 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 connect Gitu Dikasih Yang itu Kan Itu tadi Saya tadi Ada pertanyaan Juga Kalau Mengenai KPI 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 Menyatu Atau Divisi Ada KPI Sendiri Nah Ini Yang penting Yang salah satu Cara merubah Berduin Itu Dengan KPI KPI Ini Departemen Departemen Masing-masing Memang ada KPI Tapi Harus ada KPI Company Entah itu Owner Entah itu CEO Corporation Harus bikin KPI Yang untuk Nasional Untuk Market Global Baru Divisi Divisi Itu Setiap Pencapaiannya Harus Menunjang KPI Company Gitu Kalau enggak Dia Sukses KPI Tercapek Tapi Enggak Konek Kesana Gitu Enggak ada Urusan Sama depan Lain-lain Lain Juga Gitu Jadi Perdulillah Amat Yang pengen Market Penetration Gue Naik Itu kan KPI Gue Gitu Itu Apa Ternamanya Enggak Konek Sama Yang lain Sehingga Yang lain Juga Itu mah Marketing Jalan Sendiri Gitu Kita Juga Bikin Sendiri Gitu Nanti Operation Gitu Nah Sebaliknya Operation Stephen Itu Memang Dia Memperkuat Eksekusinya Jadi Dia Enggak Banyak Jadi Marketing Kan Kita Tahu Ini Namanya Antara Brand Marketing Sama Sales Gitu Nah Operasi Biasanya Kan Dia Menjalankan Apa Yang Dijajikan Marketing Karena Marketing Yang Ngomong Tempat Kami Lebih Nyaman Itu Kan Marketing Yang Kompain Tapi Operasinya Medeliver Enggak Gitu Kayak AC Nggak Dingin Itu Operation Marketing Enggak Ikutan Terus Teramah Hospitality Kayak Gimana Itu Kan Operation Nah Sekarang Yang Bisa Pertahan Kuat Adalah Sebetulnya Yang Operation Driven Operasinya Kuat Jadi Marketing Itu Udah Kayak Tambahan Aja Gitu Kalau Ada Marketing Dia Dapat Tambahan Amunisi Gitu Tapi Operasinya Sendiri Itu Sudah Mampu Membuat Brand Ini Naik Karena Reputasinya Bagus Ya Kan Brand Itu Simpli Trust Katanya Si Steve Jobs Gitu Kan Kalau Kamu Udah Percaya Sama Brand Itu Kamu Akan Loyal Sama Brand Itu Gitu Nah Untuk Bisa Trust Itu Ya Kalau Buka Jam 10 Ya Jam 10 Gitu Gitu Kan Gitu Ini Operasinya Mampu Enggak Kalau Operation Driven Artinya Operasinya Abis-abisan Dia Membuat Suatu Dia Bukan Membuat Program Marketing Bukan Begitu Tapi Operasinya Itu Memang Operasinya Restoran Itu Dengan Beyond Customer Expectation Gitu Di Luar Nah Yang Bagus Adalah Kombinasi Ini Kalau Bisa Kombinasi Antara Marketing Ini Sama Operation Itu Jarang Ada Atau Jarang Sekali Yang Bisa Gitu Bukan Ada Cuman Kalau Ini Bisa Itu Memang Strong Nah Biasanya Waktu Kecil Bisa Begitu Tambah Gede Malah Gak Bisa Gitu Ini Mas Kalau Ini Bisa Klop Nah Itulah Nanti Di Tanggal 16 Itu Saya Share Gimana Caranya Supaya Marketing Operasi Gak Bisa Pisalah Gitu Itu Supaya Bisa Jalan Karena Kan Kita Tadi Tahu Kan Marketing Yang Kuat Pasang Iklan Orang Dateng Tapi Operasinya Gak Kuat Dia Pasang Gak Balik Lagi Percuma Bakar Duit Doang Gitu Tapi Kalau Marketing Keluarin Duit Kayak Gitu Operasinya Kuat Juga Wah Itu Top Kita Adalah Kita Tahu Apa Tuh Yang Gak Pake Iklan Sama Sekali Tapi Besinya Bagus Ada Kan Itu Operasinya Driven Itu Juga Kalau Emang KM Gak Punya Duet Untuk Iklan Berarti Gak Ada Pilihan Operasionalnya Harus Lebih Bagus Dari Kompetitor Mana Aja Gitu Harus Visit Kompetitor Mana Aja Dia Bisa Apa Oh Kita Belum Ya Kita Harus Lebih Sama Dia Dia Bisa Apa Gitu Yang Saya Bilang Tadi Biasanya Di Workshop Saya Kalau Tepuk Tangan Harus Lihat Kiri Kanan Kita Lebih Kenceng Gak Daripada Tetangga Kalau Kita Tepuk Tangannya Kenceng Tetangga Berarti Kita Belum Operation Driven Belum Bisa Leading Ini Menarik Karena Kalau Sebagai Pebisnis Kadang-kadang Kita Tuntut Apalagi Dalam Kondisi Covid Atau Krisis Segala Macem Itu Untuk Melakukan Kebrakan Inovasi Atau Mencari Insight Insight Tapi Dalam Praktek Kadang-kadang Kalau Kita Melakukan Operation Itu Inovasinya Jadi Ketinggalan Ini Gimana Cara Bisa Menyeimbangkan Otak Kiri Otak Kanannya Ketika Kita Benar Fokus Untuk Melakukan Operation Driver Tapi Inovasinya Ketinggalan Yang Tadi Mas Bila Harus Menyeimbangkan Tapi Ini Gimana Faktor Inovasi Penting Untuk Bisa Membah Satu B Survive Nah Prakteknya Itu Kalau Buat Teman-teman UKM Yang Mungkin Dia Cuma Sendiri Gak Dalam Bentuk Tim Seperti Sebuah Korporasi Ini Kan Jadi Challenge Tersendiri Gimana Dia Harus Benar-benar Operation Driver Tapi Dia Harus Mikirin Supaya Supaya Ada Solusinya Ini Ini ada Yang Paling Penting Paling Penting Begini Saya Gak Tahu Ini Masuk Di Dalam Lima 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 Kesalahan Apa Ini Aku Tahu Masuk Apa Gitu Saya Saya Tahu Lima Belas Pertama Itu Belum Baca Apa Namanya Kebanyakan Entah Itu Corporation Gede Maupun UKM Saking Napsunya Mereka Itu Minta Semua Berjalan Bagus Artinya Dia Terima kasih Lebih Dari Tiga Operasional Harus Bagus Sales Harus Target Sekian Harus Kecapek Apalagi Profit Harus Kecapek Sini Semua Dijadikan Target Gitu Yang Kejadian Tua Kagak Ada Yang Kecapek Semua 20 Tahun Saya Itu Udah Afal Sampai Akhirnya Saya Gak Akan Pernah Lebih Dari Tiga Ini Gak Boleh Membuat Fokus Lebih Dari Tiga Kalau Bikin Kampanye Ini Gak Boleh Lebih Dari Tiga Tiga Kebanyakan Jadi Harus Benar-benar Tato Misalnya Kalau kita Memang Mau Mendatangkan Customer Banyak Transaction Kita harus Naik Tinggal Ngomong Aja Transaction Kita harus Naik 10% Atau 5% Atau Transaction Kita Dari Sekian Menjadi Sekian Dan Di Breakdown Semua Per Tahun Per Semester Per Bulan Per Hari Per Shift Itu Bila Perlu Itu Di Breakdown Semua Itu Dan Direcord Itu Saya Setiap Kali Membuat Campaign Selalu Fokus Hanya Less Than Three Dan Umumnya Berhasil Gitu Ya Terbukti Bahwa Selalu Comparable Positif Terus Gitu Nah Itu Karena Bener Bener Fokus Misalnya Nih Gak Usah Macem Macem Kalau Anda Punya Restoran Yang Jumlahnya 80 Atau 150 Itu Merally Mereka Itu Gimana Saya Dulu Malah Masih Jamannya SMS Itu Itu Saya Bisa Broadcast Setiap Pagi Saya Tinggal Suggest Friend Fries Gitu Misalnya Itu Gak Akan Ada Yang Bisa Berani Suggest Lainnya Gak Ada Pagi Pagi Ini Pagi Pagi Langsung Today Everyone Please Suggest Friend Fries Gitu Sudah Namanya Penjualan Friend Fries Pasti Naik Rasmi Coba Kalau gak Percaya Tapi Termasuk Kontrolnya Kalau kita Datang Itu Kita Langsung Yang Tanya Paling Bawah Hari Hari Ini Harus Suggest Apa Friend Fries Yes Kita Langsung Lihat Atas Atas Good Karena Berarti Nyampe Tapi Kalau Harus Suggest Apa Nasi Wah Kita Langsung Lihat Atas Atas Hokam Gitu Tapi Bapamu Gak Bisa Kayak Gitu Nah Itu Betul Namanya Kalau Fokus Jangan Terlalu Banyak Satu Dua Apa Gitu Termasuk Sekarang Duit Kita Datang Dari Mana Pasti Datang Dari Jam Makan Sama Jaman Malam Umumnya Itu Kan Paling Banyak Duit Kita Datang Di Dua Mitu Makanya Saya Pernah Kempen Rock The Peak Jadi Pas Peak Hour Ini Semua Harus Naik Berapa Persen Gitu Jadi Itu Nah Naik Sekian Persen Siapa Yang Paling Tinggi Jadi Itu Fair Karena Kenaikan Kecil Pun Asal naiknya Persentasenya Tinggi Dia Menang Juga Gitu Jadi Intinya sih Ya Semua harus Bagus Kita harus Mainin lah Timingnya Jangan Di waktu Bersamaan Langsung Semua Inovasi Ya Ini semua Harus Bagus Terkait Tim Kapasitas Ya Mas Misalnya Oh Ya Momennya Lagi Marketing Lagi Harus Dipus Mungkin Marketing Belah Jadi Difokus Yang Lainnya Running Pelan-pelan Satu-satu Dilakukan Satu-persatu Sampai Akhirnya Nanti Mungkin Dalam Waktu Tertentu Semuanya Ini Bisa Kita Lakukan Secara Maksimal Semuanya Mungkin Seperti Itu Dari Top Management Sampai Paling Bawah Harus Satu Bahasa Semua Itu Baru Ya Kita Nggak usah Jauh-jauh Mohon Maaf PSBB Aja Aturannya Berubah-berubah Kita Bingung Kan Kenapa Nggak Satu Aja Dikugus Tugas Keluarin Ini Semuanya Cuman Ngikut Itu Aja Kira-kira Itu Ya Kalau Saya Ambil Pesan Moralnya Adalah Setelah Kita Menetepin Fokusnya Apa Setiap Periode Semua Dari Mulai Ownernya Sampai Staffnya Harus Tahu Semua Itu Mau Dikejar Seperti Itu Jadi Supaya Bergeraknya Satu Satu Barisan Jadi Lebih Cepat Bergeraknya Seperti Itu Kira-kira Ya Artinya Itu Besar Banget Dan Effortnya Juga Gede Satu Campaign Itu Untuk Bisa Membuat Orang Tahu Sosialisasi Itu Kan Perlu Effort Nah Nanti Kalau Baru saja Selesai Diganti Lagi Wah Udah Atau Terlalu Banyak Udah Gak 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 Gini Mas Kasir Kita Sekarang Ini Kasir Dalam Situasi Paling Headache Karena Bisa Jadi Hari Ini OVO Diskon 50% Besok Ada Promosi Apa Buy One Get One Apa Gitu Nah Kasir Disuruh Ngapain Suruh Selesai Yang Mana Dia Itu Kadang Kita Gak Sadar Kamu Harus Apal Hari Ini Ada Promosi Ini Ada Promosi Itu Gak Boleh Itu Promosi Satu Atau Dua Masimal Gitu Jadi Gak Gagal 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 Gak Ada Inovasi Itu Juga Salah Tapi Kebanyakan Strategi Juga Salah Juga Jadi Yang Bener Itu Pas Tengah 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 Ambil Ya Wikin Strategi Banyak Boleh Tapi Di Prioritas Kan Mana Impact Paling Gede Itu Yang Dijalanin Iya Oke Mas Ini Waktunya Tinggal Tiga Menit Lagi Mas Terakhir Saya Mas Pertanyaan Ini kan Banyak Tadi Mas Jelasin Dari Awal Itu Banyak Mungkin Langkah Langkah Atau Misalnya Langkah Langkah Atau Tahapan Yang Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Kita Bisa Balik Dalam Kondisi New Normal Ini Untuk Bisa Balik Itu Lebih Terstruktur Lebih Terplanning Lebih Terpola Jadi Gak Gak Random Gak Ngawur Gak Rusa Grusu Sehingga Semuanya Lebih Terukur Bahkan Kondisi New Normal Ini kan Kondisi Yang Seperti Kita Pengen Menyusul Di Tikungan Ya Momennya Pemainnya Lagi Dikit Karena Banyak Guguran Opportunity Needs War Expectasinya Juga Baru Di Customer Sehingga Semua Pemain Lagi Merabah Ini Sebenernya Konsumen Mau Nyapa Sehingga Cepet-cepetan Aja Siapa Yang Bisa Lebih Cepet Menangkap Insight Itu Yang Kemudian Bisa Jadi Pemenang Seperti Itu Banyak Caranya Tengkep Cuman Kalau Saya Mau Bertanya Tiga Hal Prioritas Saja Mas Dari Semua Berbagai Hal Yang Tadi Kita Bahas Hampir Sejam Ini Itu Apa Yang Mungkin Untuk Merangkum Diskusi Kita Hari Ini Buat Teman Kuliner Semua Yang Perlu Kita Lakukan Mas Tiga Hal Apa Mas Begini Mau Ngapain Kita Nomor Satu Objektif Kita Mau Ngapain Short Term Sampai Dengan Vaksin Sampai Ada Vaksin COVID Ini Kita Mau Ngapain Target Kita Apa Apakah Kita Hanya Cashflow Break Even Aja Artinya Jangan Subsidi Lagi Itu Harus Diputusin Company Owner Mau Ngapain Kita Kalau Karyawan Kita Tau Dia Tidak Punya Ownership Mereka Harus Tau Kita Kesini Kita Kita Bisa Hidup Saya Tidak Mau Subsidi Aja Misalnya Gitu Kasarnya Kata Kasarnya Nah Itu Itu Satu Gitu Yang kedua Stay Fokus Dan Satu Team Teamwork Itu Karena Teamwork Ini yang Bisa Sepakat Bahwa Eh Saya Temuan Saya Customer Kita Behaviornya Sudah Ganti Gini Yang satu Enggak Gitu Kok Itu Sampai Dengan Kesepakatan Jadi Di masa Krisis Biasanya Kita Punya Musuh Bersama Musuh Bersamanya Siapa Nah Musuh Bersama Itu Biasanya Mempersatukan Gitu Karena Kita Sama Tertekan Dengan Musuh Itu Nah Musuh Bersama Itu Harus Membuat Tim Kita Jadi Sulit Gak Ada Pilihan Lain Gak Bisa Jalan Sama Sama Kita Harus Nyilam Kapal Gitu Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Financial Melek Gitu Jadi Benar-benar Tahu Kekuatan cash flow-nya Berapa Bisa Mampu Apa Kita Jadi Membuat Plan Yang Gak Realistik Yang Gak Bisa Gitu Kalau Gak 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 Jadi Itu Paling Utama Gak Jadi Tiga Poin Yang Paling Penting Mas Ini Saya Mau Ngingetin Aja Buat Teman-teman Foodpreneur Semua Jadi Hari ini Yang tadi Satu Jam Kita Diskusi Saya Di Mas Koko Itu Banyak Insight Yang Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Juga Buat Teman-teman Kuliner Untuk Kita Bisa Nyiapin Diri Di era Covid Naikin Sales Dan Profit Kita Cuman Sebenarnya Nanti Tanggal 16 Juli Bulan Depan Itu Hari Kamis Kita Akan Mengadakan Dia Akan Mengisi Dengan Update Strategi Naikin Omset Dan Profit Di Base Kuliner Terutama Di era New Normal Ini Ini Akan Dibahas Tuntas Dari Mulai Strategi Sampai Teknisnya E to Z Terus Bahkan Nanti Bakal Ada Mungkin Dipandu Juga Untuk Nyusunnya Bahkan Seperti Apa Juga Jadi Buat Teman-teman Semua Yang Memang Ini Lagi Hot Semangat Semangat Pengen Naikin Sales Di era New Normal Ini Jangan Sampai Kelewat Ini Acaranya Ini Dipin Sudah Ada Untuk Cara Mendaftarnya Langsung Di Contek Panitianya Jangan Lewatkan Nanti Untuk Dapatin Ilmu-ilmu Daging Lainnya Nanti Di bulan Depan Mas Terima Kasih Banyak Mas Hari Ini Mas Ini Ilmunya Sangat Luar Biasa Ini Terpaksa Harus Saya Tutup Karena Sudah Mas Satu jam Kayaknya Sudah Di Close Sama IG Ini Kita Mungkin Kita harus Setting Lagi Waktu Untuk Obrol Lebih Banyak Lagi Terima kasih Banyak Waktunya Hari Ini Mas Terima kasih Thank you Mas Oke Buat Teman-teman Semua Food Planner Di Surah Indonesia Yang Ikut Nonton Hari Ini Thank you Banget Sudah Ikutin Selama Satu Jam Ini Sampai Jumpa Di Acara IG Live Berikutnya